Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal dari IAIN Salatika Pada kesempatan kali ini Saya mencoba menjelaskan Bagaimana Menggunakan Mendele Entry secara Manuali juga menggunakan Mendele Web Importer Caranya Yang pertama kita masuk Di mendele.com dengan menggunakan Akun kita Menggunakan username Dan password kita Kemudian kita Kita Menginstall Mendele desktop Kemudian Kita mencari File yang akan kita Masukkan Metadatanya misalnya Martin Rose 2003 working with discourse Judulnya working with discourse Meaning beyond the clause Nah Cara yang sangat tradisional Adalah menambahkan secara Manual Selain menambahkan PDF Satu-satu di add files Juga mengunggah Satu folder Ada juga namanya Add entry manually Nah karena tadi buku Kita klik book Kemudian kita balik ke Ini ya Sebaiknya kita kopas saja Walaupun kita hafal judul buku itu Kita tambahkan di sini Kita tambahkan di sini Jangan no title Kemudian Ini tadi salah Karena saya Kita copy Kita copy Kita copy di sini Kemudian Ada nama Martin dan Rose Martin dan Rose Kita kopas Nah Namanya itu Martin JR Kemudian Rose David Ya Jadi Mestinya kan dibalik Nah ini sudah benar Jadi Martin JR Dan Rose Gitu saja Rose David Tahunnya 2003 Alamannya 293 293 Ini ada Abstract Yang diminta Abstractnya Buku ini Mengenai apa Gitu Abstractnya Kemudian Harusnya ada Tahunnya Edisi berapa Editornya siapa Publishernya siapa Ya Nah Betulan Datanya Tidak lengkap Penerbitnya Apa tadi Bloomsbury Academic Ya Penerbitnya Namanya Bloomsbury Academic Oke Kita save Ya Kita save Kemudian Kita Kita Klik Yang ini Ya Ini tadi Sudah Proses Nah Jadi ini Ini sudah masuk Martin Dan Rose Dan sebelumnya Kalau ada ebooknya Itu lebih baik Kita Add file Disini Ya Kalau ada ebooknya Kita 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 Unggah Disini Ya Oke Ada cara yang lebih baik Itu namanya Mendele Web Importer Ya Ini saya contohkan Dari awal Kita cari Mendele Web Importer Dan kita Klik Ya Kita Klik Jadi Kalau Mendele Web Importer Metadata Itu Akan Didapatkan Secara Otomatis Jadi Tidak usah Dicopa Satu-satu Memakai Cara Yang Deso Atau Tradisional Ya Ada Google Chrome Ada Firefox Ini Sudah Saya Install Ya Sudah Saya Install Disini Nanti Kalau ada Perintah Di Save Di Save Di Add on Ya Di Add on Nah Hasilnya Seperti Ini Ini Kalau Sudah Terpasang Di Pocok Akan Ada Tulisan Mendele Web Importer Nah Misalnya Ini Buku Ini Kita Klik Ya Ada Working With Discourse Kita Select All Kita Add Ya Kita Add Tapi Saya Lebih Suka Menggunakan Kita Klik References Akan Membuka Mendele Site Ini Untuk MS Word Yang 2016 Ke Atas Kalau Yang Versi Lama Ada Di Tengah Ini Nanti Mendele Mendele Site Ada Di Tengah Oke Saya Menggunakan Rose Ya Saya Tulis Martin Martin Ya Saya Tulis Martin Martin Atau Rose Rose Ya Ini Rose Saya Pilih Yang Ini Jadi Saya Pilih Satu Aja Maka Saya Klik Insert Citation Kita Masuk Martin CR Rose 2003 Kalau Saya Ingin Menambahkan Nama Yang Lain Misalnya Peter White Saya Tulis White Saja Peter White Peter White Ini Peter White Peter White Saya Klik Ya Maksudnya Idema Ya Ini Temen Barengannya Dan Saya Nulis Bet Narek Misalnya Bet Narek Itu Bidangnya News In Media Ideologi Dan Discourse Analysis Ini Hanya Contoh Aja Ya Monica Bet Narek Nah Ini Memang Sedang Bisa Kadang Tidak Ya Kita Kita Klik Ya Maksudnya Tadi Di Ini Saya Hapus Ya Maunya Saya Hapus Yang Ini Yang Menggunakan NBND Ya Secara kutipan Kan Tidak Bagus Tidak Susah Kita Coba Saya Delete Aja Karena Biasanya Kita Tidak Bisa Menampilkan Judul Judul Buku Itu Tidak Bisa Ditampilkan Disini Kita Hapus Ya Kemudian Misalnya Saya Menambah Referensi Yang Lain Discourse Discourse Analysis Ya Jadi Caranya Semacam Itu Ya Kita Kita Bisa Menulis Nama Orang Tahunnya Ya Dan Kita Bisa Juga Menambahkan Kata Kunci Ya Oke Kemudian Terakhir Kalau Kita Sudah Menulis Yang Banyak Mengutip Sampai 15 Referens 20 Referens Bahkan 30 60 Referens Ya Kita Klik More Dan Kita Insert Bibliography Kita Klik Continue Nah Seperti Ini Ya Oke Jadi Ini Kutipan Yang Bisa Kita Buat Ya Jadi Martin Rose Nya Itu Akan Muncul Seperti Ini Dan Bisa Kita Rapikan Ya Kita Rapikan Layout Nya Ini Saya Besarkan Biar Nampak Ya Biar Nampak Referensinya Ya Kita Tata Paragrafnya Paragrafnya Ini Hanya Satu Oke Demikian Contoh Penggunaan Mendeley Secara Manual RAM Manual Menggunakan Mendeley Yang Sifatnya Manual Dan Menggunakan Web Importer Oke Jadi Demikian Saja Tutorial Kami Kita Pastikan Disini Ada Petnarek Ada Idema Adam Martin Ini Sudah Diurutkan Ya Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Malam